Halo teman-teman kembali lagi dengan saya di channel pribadi saya, di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengaktifkan fitur gabung di channel kita. Sebelum lanjut video ini silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal video menarik lainnya. Nah oke langsung saja kita ke tutorialnya. Nah oke untuk tutorialnya silahkan teman-teman buka youtube lalu silahkan kalian login terlebih dahulu di akun youtube kalian. Nah disini saya sudah login silahkan kalian klik profil kalian lalu silahkan kalian klik channel anda seperti ini. Nah setelah itu silahkan tunggu sampai muncul tampilan seperti ini silahkan kalian bisa klik sesuaikan channel. Nah disini teman-teman bisa lihat fitur gabung saya belum saya aktifkan. Nah silahkan kalian klik sesuaikan channel. Nah setelah itu akan masuk di halaman tab baru. Nah disini adalah youtube creator studio. Nah ini silahkan kalian bisa melakukan settingan gabung disini. Nah pada bagian ini silahkan kalian scroll ke bawah dan kalian cari menu monetisasi. Nah pada bagian menu monetisasi akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari monetisasi channel. Nah silahkan kalian klik langganan. Nah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah data kami menunjukkan promosi dan keuntungan. Nah ini belum saya aktifkan. Dan ini fiturnya belum selesai. Nah kita bisa siapkan dulu dengan cara klik mulai. Nah lalu disini kita akan menyetting dari level. Nah disini ada level dari harga. Nah disini ada 3 ya nanti. Ada level 1, level 2, level 3 dan harganya berbeda-beda. Nah setiap harga ada keuntungannya yang didapat dari kita melakukan gabung di channel kita. Nah ini pada level 1 ini ada fiturnya. Ini ada badget loyalitas sama emoji. Nah ini akan saya ubah ya. Namanya akan saya ubah dan harganya akan saya ubah. Nah untuk harga akan saya pakai yang termurah. Karena ini adalah channel baru. Jadi kita beri yang murah saja. Nah untuk level saya pakai peringkat epic saja ya. Seperti di mobile legend. Nah ini ada epic. Nanti selanjutnya ada legend sama mythic. Nah ini saya tulis level 1 nya pelanggan epic. Nah ini untuk manfaatnya ada bad loyalitas, bad girl loyalitas, emoji dan prioritas dalam membalas komentar. Nah ini saya setting seperti itu. Nah kalau sudah di setting nanti kita klik selesai. Nah apabila kita sudah klik selesai. Nah kita bisa setting di level 2 nya. Nah kita bisa klik edit lalu kita isi. Nah disini saya isi pengguna legend. Lalu untuk harganya saya berikan yang termurah nomor 2. Nah kalau sudah di setting kita bisa lihat. Manfaatnya apa saja sebagai pelanggan legend. Nah bisa kalian baca. Nah kalau sudah silahkan kalian klik selesai. Nah ini sudah saya klik selesai. Lalu kita bisa setting di level 3 nya. Kita klik edit. Lalu kita isi untuk level 3 kita namai pelanggan mythic. Seperti itu. Nah setelah itu kita bisa setting untuk harganya yang paling murah ketiga itu ada Rp19.900. Nah kita pilih. Lalu kalau sudah kita klik selesai. Nah setelah itu kita bisa klik berikutnya ya. Seperti ini. Nah apabila muncul tampilan seperti ini. Ini ada sesuatu yang salah. Nah kita bisa edit kembali. Nah kita bisa edit kembali. Pelanggan mythic nya ini ada yang salah. Jadi kita harus edit terlebih dahulu. Nah kita coba lihat yang salah apa. Kita klik edit. Nah disini di pelanggan mythic itu ada yang salah. Tidak boleh. Jenis keuntungan wajib ini. Harus tambah manfaat ini. Tidak boleh kita hapus. Lalu di pelanggan mythic kita edit. Coba. Nah kita yang salah. Di bagian keuntungan yang unik ini harus dihapus. Tidak boleh ini. Nah kita hapus. Kalau sudah klik selesai. Nah kalau sudah selesai. Kita bisa klik berikutnya. Nah disini kita bisa membacanya. Manfaat-manfaatnya apa aja. Sebagai pelanggan epic, legend, dan mythic. Nah kalau sudah kita klik. Centang disini. Kita checklist. Saya tidak dapat mengubah harga. Nah kita checklist terlebih dahulu. Kalau sudah yakin. Kita bisa kirim untuk ditinjau. Nah setelah itu akan muncul pesan persetujuan. Nah kita scroll ke paling bawah. Nah kita scroll. Nah disini silakan kalian isi nama lengkap kalian, alamat email, dan nama perusahaan. Dan jangan lupa semuanya di checklist ini. Dua ini. Nah kalian checklist. Kalau sudah silakan nanti kalian klik kirim untuk ditinjau. Nah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Sedang ditinjau. Nah silakan kalian lengkapi selanjutnya. Nah ini ada upload, page, dan emoji. Nah silakan kalian klik mulai. Nah silakan disini kalian upload stiker yang telah kalian buat sebelumnya. Nah disini ada page, nah ini saya pakai gunakan page YouTube Generic saja. Nah setelah itu silakan kalian klik berikutnya. Nah selanjutnya kita akan setting di emoji. Nah disini karena saya sudah buat jadi saya pilih gambar dan saya upload. Nah silakan kalian upload stiker kalian. Jangan lupa berikan nama. Nama ini tidak boleh ada spasinya. Kalau ada spasinya akan bertanda merah. Nah kita berikan nama-nama stikernya. Nah kita bisa ganti juga kalau memang salah. Nah lalu kalau sudah dianggap benar silakan kalian scroll ke bawah. Lalu kalian klik simpan. Untuk tingkat lanjut tidak perlu di jendang. Tidak apa-apa langsung klik simpan saja. Nah tunggu beberapa saat sampai proses menyimpan selesai. Nah ini proses upload sudah selesai. Dan ada keterangan selesai. Lalu kita tinggal klik umumkan langganan Anda. Nah silakan kalian klik mulai. Nah pada bagian ini kalian tidak perlu menyeting apa-apa. Untuk umumkan langganan juga tidak. Untuk sebutkan langganan juga tidak. Untuk promosi media sosial juga tidak. Kalian tinggal klik selesai saja langsung. Nah kalau sudah klik selesai. Nanti secara otomatis statusnya selesai. Dan berwarna hijau seperti ini. Nah setelah itu silakan buat postingan. Nah ini diminta untuk membuat satu postingan. Nah silakan kalian buat postingan di komunitas kalian terlebih dahulu. Nah ini saya klik buat postingan komunitas. Nanti akan muncul tab baru seperti ini. Nah ini silakan kalian bisa masuk di tab komunitas. Nah ini silakan kalian buat postingan. Bisa jejak pendapat, video maupun gambar. Nah ini saya pilih video saja. Ini pakai video YouTube yang saya punya. Nah kita pilih salah satu video ya. Nah kalau sudah kita klik pilih. Nah kita bisa tambahkan teks yang kita anggap penting. Nah setelah itu kalau sudah silakan kalian bisa klik posting. Dan tunggu sampai videonya terposting seperti ini. Nah ini sudah terposting ya. Khusus pelanggan ada keterangannya khusus pelanggan gitu. Nah selanjutnya kita kembali ke postingan yang tadi. Dibuat posting untuk menyambut pelanggan. Dan kalau sudah akan berwarna hijau seperti ini. Kalian bisa klik selesai. Nah ini buat postingan statusnya sudah selesai dan berwarna hijau. Nah kita scroll ke bawah dan kita bisa klik aktifkan di sini. Lalu setelah itu kita aktifkan seperti ini. Tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Nah setelah diaktifkan akan muncul tampilan seperti ini. Nah di sini silakan kalian bisa setting-setting untuk optimalkan langganan. Nah ini kalian bisa menambahkan link langganan ke deskripsi. Dan tambahkan video intro juga bisa. Nah ini untuk tambahkan link langganan ke deskripsi ini kita klik mulai. Nah di sini kita bisa setting judul dan deskripsinya. Nah ini deskripsinya sudah otomatis muncul bergabung dengan channel ini untuk mendapatkan akses ke berbagai keuntungan. Nah ini tidak saya ubah langsung saya klik simpan. Nah di sini juga ada tambahkan video intro untuk pelanggan kita. Kita klik mulai lalu akan muncul tampilan seperti ini. Silakan kalian scroll dan klik pilih video intro. Nah di sini silakan kalian bisa pilih video yang terbaik kalian ya. Nah di sini saya pakai video salah satu contoh saja. Nah kita pilih. Lalu setelah itu akan muncul tampilan seperti ini silakan kalian cek list. Setelah itu silakan kalian klik konfirmasi. Setelah kalian klik konfirmasi silakan kalian simpan dan publikasikan. Nah ini sudah tersimpan. Nah kita bisa scroll ke bawah dan lihat-lihat fitur-fitur yang ada di langganan ini. Nah oke setelah itu kita cek apakah fitur gabung sudah aktif di channel kita. Kita buka tab barunya. Nah kita buka YouTube. Nah kita buka channel kita. Nah sebelumnya di sini saya masih pakai akun channel saya. Kita pindah ke channel lain dulu. Kita pakai akun lain ya. Nah kita coba pakai akun lain. Nah kita cari di pencarian apakah channel kita sudah muncul fitur gabungnya. Nah kita ketik dan cari nama channel kita di pencarian. Nah ini sudah muncul lalu kita pilih profilnya. Nah di sini fitur gabung sudah aktif dan muncul. Nah nanti apabila ada penonton YouTube yang ingin gabung nanti bisa klik gabung. Lalu di sini ada pilihan pelanggan epic, pelanggan legend, pelanggan mythic. Nanti tinggal pilih yang mana. Lalu silakan klik gabung dan bayar. Nah nanti apabila sudah bergabung dan bayar nanti akan mendapatkan stiker. Nah oke itu saja tutorial dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Mari bangun channel ini bersama-sama. Agar selalu memberikan video yang menarik. Yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.